Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman Jadi wajib memelangi Wahabi Karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar Memerangi Wahabi itu wajib hukumnya Ibadah yang wajib Lalu apa? Mendapatkan pahala yang besar Kalau begitu Bapak Pergi ke Saudi Bawa banser sebanyak-banyak banser Ambil alih Mekah Madinah Kenapa? Dikuasai Salafi Kan wajib hukumnya Sudah berejitihan Kalau hukumnya wajib memerangi Wahabi Miris Bapak Ya Hati saya miris Dimana orang-orang Salafi sibuk untuk mengislamkan banyak orang Mendakwakan Islam untuk masuk Islam di Eropa-Eropa sana Dengan debat-debat ilmiah Dan kita di Indonesia berkutak terus Terima kasih telah menonton! Shalom Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan Dan masih belajar lagi tentang kekristianan Dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini Dengan studi pengajaran kekristianan Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya Semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan Sukacita oleh roh kudus senantiasa di Dalam hati dan kehidupan saudara Semua Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya Karena saya tidak bisa mengubahnya Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia Dan dimuridkan di gereja YouTube ini Saya pasti bisa dan terus belajar Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya Saya minta maaf Tapi jujur dari lubuk paling dalam saya Saya mau melayani Tuhan Yesus Saya mau jadi dampak Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang Dan jiwa-jiwa dimenangkan Baik saudara gereja YouTube Saya ingin mengajak kita Semuanya untuk melihat beberapa cuplikan Video Pendeta Saifuddin Ibrahim Menampar Muka para kiai dan para ustad Ustad yang selalu menjelekan kekristenan Yang selalu menjelekan firman Tuhan Yang selalu membodohi jamaatnya untuk membeci roh kudus Membenci orang Kristen Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustad Ustad Kadron Apalagi ustad Ustad Kadron Yang ngaku-ngaku mantan Kristen Mengetahui ajaran Kristen Padahal dianya aja enggak tahu persis Ajaran Islam Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa Mengerti sejarah tanpa mengerti Kebenaran dari yang diceritakannya itu Contohnya si Yahya Waluni sama Ustad Abdul Somad Hanya bisa berdakwah menggolol Odol Al-Kitab Bilang orang Kristen Kafei Saya senang dengan pendeta Saifuddin Ibrahim Dia berani untuk melawan Padahal dia adalah mantan Islam juga Tapi dia sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat Mari kita dengarkan dulu videonya Wahhabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman Jadi wajib memelangi Wahhabi Karena ajaran Wahhabi ini ajaran mungkar Memerangi Wahhabi itu wajib hukumnya Ibadah yang wajib Lalu apa? Mendapatkan pahala yang besar Kalau begitu Bapak Pergi ke Saudi Bawa banser sebanyak-banyak banser Ambil alih Mekah Madinah Kenapa? Dikuasai Salafi Kan wajib hukumnya Sudah berejiti Kalau hukumnya wajib memerangi Wahhabi Miris Bapak Ya Hati saya miris Dimana orang-orang Salafi sibuk untuk mengislamkan banyak orang Mendakwakan Islam untuk masuk Islam di Eropa-Eropa sana Dengan debat-debat ilmiah Dan kita di Indonesia berkutak terus di tahlilan ini Tahlilan terus Bener-bener-bener Sibuk dengan tahlilan Sibuk dengan maulidan Apa ini? Nah Ini model Wahhabi itu Model Channelnya Channel Wahhabi ini si Heri Pras itu saudara-saudara jadi ingin mengembalikan Islam yang murni memang enak mengikuti ajarannya memukau mahnit orang belajar agama kembali kepada asal-usul makanya Quran tidak boleh lagi diterjemahkan kalau bisa seluruhnya harus berbahasa Arab di Indonesia bahasa Arab di sini bahasa Arab semua memakainya cara berikram harus sesuai dengan Nabi makamnya itu harus tiga jari aja gitu makan gitu karena kalau makan itu harus bersilah jadi duduk di bawah bersilah seperti Nabi sampai begitunya semuanya nah bagaimana Nahdlatul ulama ini menjadi sangat moderat bahkan mereka bagaimana Islam itu menusantara sahil agir syirat itu pakai apa namanya bakti itu supaya jangan sok Arab Arab nah itulah keuntungan kelebihan dari Nahdlatul ulama nah ada lagi nih ustad atau sheikh yang memang membongkar ajaran mahabi ini sangat berbahaya sekali ini kitab fitnatul wahabiyah ini kitab yang ditakuti oleh mereka yang dikarang oleh al-alim al-alama Sheikh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan al-Meggi mukti mekah pengarang kitab ini inilah yang menjadi guru ulamanya yang di Indonesia murid-murid beliau diantaranya pertama adalah Sheikh Khalil al-Bangkalani dari Madura murid beliau yang kedua adalah Sheikh Ahmad Khotib al-Minangkabawi dari Minangkabau Sumatera, Parag murid dari Sheikh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan yang ketiga adalah Sheikh Nawawi al-Bantani dari Banten dan banyak murid-murid yang lain murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia nah beliau dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu sekalian beliau hidup di abad ke-13 Hijriah menyaksikan langsung beliau mufti mekah bermadhab syafi'i beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya beserta ajaran dari Wahabinya dari sisi kesejarahannya Bapak Ibu sekalian bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai mufti oleh saudaranya dan kibarul ulama ulama pembesar bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkapirkan orang-orang muslim jadi mengkapirkan orang-orang yang beriman maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musrikin itu pandangannya sehingga Bapak Ibu sekalian pertama Ya sudah Sudara-sudara betapa bahayanya Wahabi ini ya karena sama-sama muslim tetapi tidak berani diadu-adukan kalau di Indonesia apalagi bangsa Indonesia kan gak ngerti bahasa Arab apalagi kalau ngomong oh kita kembali kepada ajaran Nabi yang benar gitu nah itulah yang menjadi penyebab bangsa kita ini terpuruk juga terpuruk dan gak bisa maju kenapa saya ingatkan ini akan bahaya wahaboy itu sebab kalau 300 ayat itu sudah merasuk di dalam jiwa manusia gak gak ada yang bisa membelokannya bahkan mereka berani bersumpah hanya satu-satunya jalan masuk surga ya udah adukan diri kita ini kepada orang nah kalau sudah berkelompok menjadi tentara menjadi semacam FPI menjadi HTI menjadi Partai wah rusak dunia ini sebelum semuanya berantakan jangan sampai menyesal tapi saya sudah bicara di depan umat Islam Indonesia harus belajar dari situasi yang terjadi di timur tengah jangan sampai kondisi damai yang ada di negara ini justru rusak karena hadirnya ajaran yang menyimpang terutama dari kelompok wahabi ini peringatan ini terpaksa saya sampaikan jaga Indonesia dari pengaruh ajaran yang menyimpang dari ahlusum nawal jamaah kita jaga teguh ajaran yang penuh keteduhan ini jangan sampai diganggu dengan aliran ekstrim Islam menyebar di negeri ini tanpa dengan kekerasan apalagi pertumpahan darah jangan sampai seperti awal abad 19 Imam Bonjol membawa ajaran wahabi itu telah memakan korban kaum adat di Minang dan memakan korban 600 jiwa 600 ribu jiwa orang Batak Islam datang ke Indonesia lewat perdagangan dan karena ahlak pembawanya akhirnya menimbulkan simpati sehingga masyarakat berbondong-bondong memeluk Islam saya kembali mengingatkan jangan sampai di negeri ini terjadi pertumpahan darah lantaran munculnya aliran yang gemar mengkafir-kafirkan antar kelompok seperti yang dilakukan oleh wahabi ya kita lihat saja tadi channel itu channel ini sudah 1 juta penontonnya dan menanggung-anggungkan wahabi dia sudah menyusun dan ngementarin berkali-kali masa orang joget-jogetan selawatan ya Nabi salam alaikum ya perempuannya pakai celana ketat itu tidak boleh menurut ajaran Nabi orang Nabi berzina dengan Maria Kibetia pasti sudah membuka pahanya jadi sosokan nggak usah sosokan orang yang kamu anggap mulia itu begitu sadisnya tapi dibungkus dengan astagfirullah ladhim astagfirullah la ilahi ya Allah Harry Pras itu sampai gebuk meja apaan macam begitu tugas menebar kedamaian ini ada di pondok pesantren masing-masing peserta dauroh untuk saling bersinergi menjaga kondisi negeri agar tetap damai ya bukan pesantrennya juga kali kalau ada yang mengusul kepada saya Departemen Agama harus mengawasi sebagai alat negara agar tidak terjadi kondisi yang mengerikan ini dan pesantren pesantren seperti ngeruki di solo itu ini pesantren yang menghasilkan orang-orang radikalis tidak pernah mundur sedikit pun itu waktu jaman Harmoko bagaimana mengubah pesantren di ngeruki itu dengan memberikan bantuan ya guru-gurunya hadir murid-muridnya tidak mau hadir untuk memenuhi itu lalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya ambil ton Indonesia murid-murid nyanyinya begini salatullah salamullah ala roh disana Indonesia Raya disini murid-murid salatullah salamullah roh gak bisa nyanyi Indonesia Raya saudara-saudara saking fanatiknya jaman itu udah berkali-kali itu meruki itu diserang oleh pemerintah tapi tidak pernah turun roh wahabismenya itu roh radikalisnya itu saudara-saudara jadi pesantren harus dijaga kurikulumnya dijaga orang-orang guru-guru yang mengajar disana harus dijaga dan pemerintah harus menyeleksi harus punya harus punya kebijakan tegas jangan mengajarkan ajaran-ajaran itu sebab kalau enggak mereka tetap ajar mengajar kelompok kelompok 10 murid 20 murid duduk bersilah di masjid ngobrolin coba buka ayat ini ya hadisnya ini dicetak dipelajari mereka lebih taat kepada gurunya daripada orang tuanya sendiri jahat dimengerikan sudah apalagi mereka kalau sudah pakai kopia santri baju santri jilba gurunya kelihatan tawadu hormat sopan sayang sekali ya ini saudara-saudara naku lagi syekh naku lagi habib yang ngajar itu habib abu bakar ba'ashir itu turunan nyaman sangat karismatik sekali kalau pemerintah kita tetap memakai pancasila itu maka kita tidak boleh menyerah karena pancasila itu ajaran togut kata abu bakar ba'ashir dia bawa jubahnya jubahnya serbannya karena ada ajaran-ajaran itu serbannya itu kalau kita pegang wah kesetrum kita bagaimana untuk menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh golongan wahabi yang bertentangan dengan aswajah ahlu sunnah wal jamaah kita harus mengingatkan akan bahaya mereka ini jadi saudara-saudara bagaimana menyampaikan dan memaparkan bahwa dalam sejarahnya mereka mengaku dirinya sebagai salafi atau pengikut ulama awal tapi pengakuan itu adalah dustah karena dalam perjalanannya sejarahnya kelompok ini menguasai sebuah negara dan akan menyatukan dalam sebuah barisan padahal yang dilakukan adalah mengkafir-kafirkan bahkan membunuh kelompok muslim lain apa yang dilakukan mereka adalah memporak-porandakan sebuah negara dan kemanusiaan kelompok kekerasan ini itu itu yang dimoro Abu Sayyaf itu pemerintah gak bisa lagi itu menguasainya posok mereka berjuang masuk ke dalam sana sampai ke hutan-hutan mereka mendoktrin petani-petani untuk nanam padi separohnya dibagi dengan mereka kalau enggak petani itu digorok dan enggak boleh untuk untuk apa namanya berkhianat ya tentara bisa mengawasi beberapa jam saja tetapi mereka bisa berkamuflasi sebagai petani mereka bisa bersembunyi mereka ular kepala dua tiba-tiba petani itu yang mati atau tentaranya yang di jebak ini terus terjadi tetapi di kota itu dengan kecanggihan teknologi sekarang ini cukup dengan seorang ustaz dengan kecanggihan keterampilan membacakan ayat-ayat kepandaian menjawab ya coba saja ada enggak dalil yang menyuruh tahlilan seperti itu tentang orang kematian masalahnya ini melakukan ajaran yang tidak dilakukan oleh nabi contohnya mauludan ada enggak ajarannya nabi sendiri tidak pernah merayakan ulang tahun nah kemasuk itu beda saudara-saudara itu masuk neraka gitu nah wahabi ini menguasai negara bagaimana menebarkan bom bunuh diri mengkafir-kafirkan mengafirkan siapa saja yang tidak sepaham untuk di Indonesia wahabi kerap mendirikan pesantren lembaga kursus lembaga kursus entah bahasa Arab bahasa Inggris mereka pakai semua untuk lembaga-lembaga itu mereka masuk di perguruan tinggi menjadi HTI menjadi PKS PKS itu untung saja ketika saya di Indonesia itu pucuk atas PKS itu korupsi sehingga ketidakpercayaan umat kepada PKS menurun jauh dan bukan saja korupsi dia punya pacar istri itu 30 orang dia punya pacar dimana-mana dari hasil uang korupsi dan yang yang korupsi itu yang menyogok itu satu penjara dengan saya tapi sekarang sudah sudah lepas kayaknya satu penjara dengan saya orang Kristen tentu sampai begitu bahaya laten ini kursus komputer kursus matematika di dalamnya mendoktrinkan ajaran ekstrim yang justru bertentangan dengan aswajah ini ahlusun nawal jemaah jadi bukan kembali kepada nabinya saja tetapi kembali kepada sahabat-sahabatnya dengan menambahkan budaya-budaya lokal di dalam setiap ajaran itu contoh di India yang sudah saya tampilkan itu selawat-selawatnya menghadiri ziarah kubur kalau wahab tidak boleh ziarah kubur ya boleh hanya datang-datang saja tetapi ziarah kubur dengan membacakan talqin membacakan yasin di atas kubur itu tidak ada di dalam ajaran nabi sahabat-sahabat tidak melakukan itu bacain yasin di atas kuburan bagi saya dicampur saja gaduh-gaduh kan enak jangan sampai mempercayakan pendidikan dan keterampilan generasi muda kepada mereka yang justru nantinya akan menentang aswajah menentang kebinekaan menentang Islam Nusantara saya mengajak kepada semua lebih-lebih pemerintah baru di bawah Prabowo agar menirukan ucapan-ucapan bagaimana mengembalikan Pancasila bagaimana mengajarkan Undang-Undang Dasar 45 toleransi dan damai bineka tunggal ikat kalimat-kalimat tawhid agar kita merediksi ulang jangan sampai seperti yang diajarkan oleh wahabi itu kata la'ilaha ilallah itu itu jadi mengingat bahaya teroris bahaya laten wahabi tidak ada bagi kita saudara-saudara untuk memberi toleransi mereka tumbuh mestinya kita semua ya saya kan hanya kasihan orang orang minoritas minoritas kenapa saya harus mengatakan ini menyampaikan ini bukti sejarahnya bukti mesir itu hancur saudara-saudara ya karena ikhwanul muslimin yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jenggot panjang harus di pelihara jenggot pakai sorban jidat harus hitam karena menunjukkan rajinnya sujud kenapa jidat harus hitam ini gak diterangkan gak diterangkan oleh mereka tapi tanda gosong jidat ini tanda orang sujud itu menimbulkan wibawa mendatangkan kehormatan menciptakan kemuliaan karena jidat demikianlah tanda-tanda bekas sujud mereka bekas sujud jidat hitam jadi cara menerjemahkan menafsirkan ayat dengan cara sempit tanda sujud itu adalah pembangunan yang anda lakukan di dunia ini menciptakan data-data sejarah membangun gedung yang tinggi katanya membangun gedung yang tinggi itu alamat kiamat tanda-tanda datangnya hari kiamat lah emang kenapa kalau tanda-tanda kiamat itu kenapa harus dimusuhi kenapa harus dibom menara kembar di Amerika karena itu tanda-tanda kiamat kiamat itu sudah datang mereka meninggalkan keyakinan mereka meninggalkan ajaran suci maka teroris itu menarkembar ting-ting hancur hanya karena menyeterjemahkan hanya karena itu Amerika harus dihancurkan ekonominya supaya tidak mengirim kapal induknya ke laut merah timur tengah supaya kita bisa menghancurkan Israel karena Israel ini belum datang kiamat kalau belum hancur ini Israel lalu mereka mengungkapkan hadis-hadisnya ajaran ayat-ayatnya Nabi bilang begitu kiamat belum datang ke laut batu akhirnya bisa ngomong di belakangku ini ada Yahudi bunuh pohon 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 ngomong kecuali pohon gerkat karena itu pohon Yahudi maka sekarang kata somat orang Israel menanam menghijaukan tanahnya dengan pohon gerkat sempit kali pemahaman itu dengan pemahaman dengan penafsiran macam begitu lalu mengizinkan manusia untuk mengambil nyawa manusia udahlah itu tanah tanah Yahudi kok Palestina itu tanah Yahudi milik mereka skim tadi video yang bisa saya sampaikan bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di group whatsapp dan di media sosial kita agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan agar mereka diselamatkan Yesus yang maha besar dan maha dahsyat skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube jika anda percaya ayo coba ketiklah katakan Yesus maha besar Yesus maha besar bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya jika saudara diberkati dengan video ini jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like jempol serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel gereja YouTube demikian video ini saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia terima kasih Tuhan Yesus memberkati 10.000 perpekan puji Tuhan kita dapat menjadi dampak menjadi bagian pembagian Alkitab gratis saudara gereja YouTube mau engkau ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia saya percaya pasti mau dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik nah ini kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama misinya apa kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10 maka 10 juta orang akan membaca Alkitab membaca firman Tuhan dengan itu ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan ayo saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisikan rupiah 10 000 perpekan puji Tuhan kita dapat berbagi berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 0421 00 00 3420 566 dengan menulis P8 artinya program kedelapan gereja YouTube mungkin itu pengumuman kali ini saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima Terima kasih telah menonton